Hai semuanya, kembali lagi sama aku Den Chess. Bener banget, aduh seneng banget deh aku sekarang diajak-ajak ngebahas Korea loh, aku tuh lagi cinta banget. Kamu seneng nontonnya? Exactly, of course yes. Nonton dimana? Di view dong sayang ya, yang premium jangan sedih say. Dia baru naikin, naikin jadi premium, sombong diomongin. Soalnya gini lho bu, kalo udah nonton yang mingguan itu, kadang-kadang aku udah daftar nih misalkan paket mingguan kan muncul kan. Aku pengeser, eh tiba-tiba pas lagi tayang di jadwal tayang misalkan Sabtu Minggu ya kan tiba-tiba kok gak bisa, kok gak bisa, kok gak bisa, udah premium aja dia bersayang. Makanya premiumnya itu bulanannya juga murah. Gak terlalu mahal, cuma 30 ribuan deh kalau gak salah. 30 ribuan lah. Nah sekarang kita mau kasih beberapa drama Korea, karena sekarang kan True Beauty lagi udah lalu. Itu gemes banget, kayak males untuk berpisah dengan mereka cowok-cowok keren itu. Aku bisa gak sih jadi temen-temennya sih yang awalnya jerawatannya terus cantik gitu kan. Lim Jukyong. Boleh kali ya, figuran-figuran Korea lucu kali ya. Nah sekarang kita berdua bakalan ngasih beberapa drama yang bintangnya ada Hua Inyup dan juga ada Caenwu. Si Ye yang pernah foto di Instagram. Iya banget! Tapi gokil sih ya, Rosa ini adalah salah satu diva yang kayaknya semua momen tuh semua momen-momen viral dan beruntung tuh dia selalu nyelempil gitu loh ya kan. Caenwu dia ada ya kan. Sama Super Junior dia juga kolaborasi ya kan. Video klub dia juga sama rising star yang Korea. Apa sih kiat-kiatnya bun? Dia selalu loh selalu ada. Iya bener juga ya. Nanti tunggu-tunggu abis ini aku punya sesuatu yang lain. Apa tuh? Surprise nanti. Korea juga? Iya. Bocoran dong. Jangan. Jangan ya. Oke yang ini gak bocoran, yang ini ada di view. Nah yang sekarang kita bakalan ngebahas 18 again. 18 again. Kamu disuruh-suruh belum nonton kan. Karena perasaan aku tuh kayak deep set gitu loh. Kayak dalam itu sedih banget. Jadi aku tuh belum siap nonton drakor yang sedih-sedih. Dan katanya ini tuh sedih banget. Ini sedih. Ini sedih. Diperankan oleh Lee Do Hyun sebagai Hong Dae Young muda. Terus ada Kim Hanul, ada Yoon Sang Hyun dan juga ada Hwang In Yeok. Nah yang muda itu lagi happening sekarang tuh. Beberapa drakurnya lagi tayang. Nah jadi ceritanya adalah seorang. Jadi kayak pasangan suami istri yang akhirnya akan di penghujung perpisahan gitu. Mereka akan bercerai. Nah tiba-tiba pada satu hari. Si suami ini tuh sebetulnya sedih banget. Sedih banget. Saking sedihnya dia pergilah ke sebuah lapangan basket. Kalau sedih kenapa dicerai bu? Masalah ya. Kalau itu mungkin harus dipelajari lebih dalam lagi. Luma tangga orang ya? Luma tangga orang bukan. Luma tangga kita juga kurang mengerti itu. Tapi yang jelas pasti ada lah. Ada ceritanya disitu kenapa mereka pengen berpisah. Nah akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah lapangan basket. Dia kayak gituin bolanya. Maksud apa sih? Menyentuh? Menempel? Menempel? Menempel. Bola basket dan bolanya tuh masuk. Tiba-tiba zeng. Di dunia yang berbeda? Berubah dia. Jadi muda kan? Dunianya sama. Tapi dianya jadi umur 18 tahun lagi. Wow. Aku penasaran sih. Aku jujur aku udah paksa banget nonton film ini. Cuma aku belum sempat. Karena sedih banget dan bagus banget. Lucu. Lucu banget. Jadi akhirnya dia sekolah. Satu sekolah sama anaknya. Bayangin. Wow. Dia kan punya sahabat nih. Dia punya sahabat. Akhirnya sahabatnya tadinya gak percaya. Tapi pas lihat ada fotonya. Dia waktu mereka masih muda kayak. Loh. Ini kan lu beneran gitu. Baru udah percaya. Tapi seran juga loh. Kalau di Indonesia ada yang begitu kayak. Bo. Lu rekanasi ya bo. Takut kan? Takut. Takut. Nah ini seru banget. Jadi akhirnya dia belajar lah. Dari pengalaman hidupnya itu. Kenapa sih dia akhirnya. Sampai pada ujung perpisahan. Padahal mereka masih saling cinta dan lain sebagainya. Tapi end up nya dia tuh ini gak sih? Ceren gak? Hei. Masa harus dikasih tau. Gimana kayaknya bu barusan? Hei. Udah kayak mama konea loh barusan. Kanan mukanya udah bagus tuh bu. Bagus. Kita lihat dulu. Cuplikannya. Ini trailernya aja kayaknya. Bagus loh. Aku dipaksa banget tonton film ini. Sama Ria ya? Iya. Dan ini juga bagus nih pemain yang cowoknya nih. Pemainnya bagus-bagus. Bagusnya kalau hidupnya lanjut-lanjut. Diapain sih? Operasi kali. Wih. Nah udah lagi happening nih sekarang nih. Dia nih lagi banyak drakornya. Oh ya? Wih. Wow. Adek-adegan, adek-adegan. Gak pake baju. Karena dia kan ganti baju di tempat basket. Dia kayak punya second chance gitu. Tuh. Ini dia kan? Iya. Dia sadar. Kok kayak... Kok kayak si... Kok dipotong sih orang lagi serius gila ya? Nonton lah. Nonton guys. Lagi begini loh. Nonton. Bener tapi ini bagus banget. Aku suka sih. Nah yang selanjutnya ini lucu juga. Apa tuh? Yang tadi kan ada lucunya, ada tegangnya, ada sedihnya. Ada sedihnya. Nah kalau ini lebih banyak ke... Lucu. The Tale of Nokdu. The Tale of Nokdu. Jadi ini juga ada Huang Indiopnya disini. Dia berperan sebagai prajurit. Tapi dia tuh sebetulnya dulu perannya tuh masih belum yang kayak hebat-hebat besar-besar gitu. Cuman kalau kalian yang emang udah ngefans banget. Peran sekecil apapun kayaknya pengen gitu. Idola. Bener. Tapi aku juga begitu. Dulu yang kemarin tuh ada pemain Korea yang happening banget. Terus sampai ke film-film yang lama-lamanya ada dia pengen nonton terus lah. Perannya juga gak besar-besar banget ya. Tapi emang pengen aja bawaannya pengen lihat gitu. Kalian ini kesukaannya Temeli sama aku. Temeli yang maksa gue suruh nonton ini. Dan ternyata lucu. The Tale of Nokdu ini ceritanya itu di jaman dulu. Nah di jaman dulu itu di eranya mungkin Joseon ya. Di eranya Joseon. Kisahnya ini bermula ketika John Nokdu diserang. Jadi satu keluarga itu diserang, dibunuh dan dia lari. Lari terus udah gitu dia masuklah ke sebuah desa. Desa janda. Wow. Kalau aku ada disitu aku ikut. Laris deh Bu. Hahaha. Best seller deh kayaknya Bu. Kalau aku ada disitu Bu. Hahaha. Ada lagunya. Semua orang berlomba-lomba gitu. Untuk mendapat janda. Aduh ampun bang jago ya Bu. Ini janda-janda berkilau ya Bu. Nah jadi ceritanya tuh ya. Dia tuh kan cowok ya cakep banget tinggi banget. Bener. Dia masuk kesitu dia pura-pura jadi cewek. Jadi dia tapi jadi cantik juga Ces. Oh aku udah nonton kayaknya ini. Nah lalu ketika dia jatuh cinta sama Dong Jo. Dong Jo ini cewek beneran kan. Jadi kayak. Lah aneh si Dong Jo ini gini kan. Ih kok masa dia suka sama gue kan dia ibu-ibu. Agak upward juga ya. Kalau tiba-tiba ada orang yang berjewek. Lu juga banget. Nah disini Huang Indiopnya itu berperan sebagai Park dan Ho. Dia adalah pra jurid yang sangat loyal. Dan rela mengorbankan dirinya untuk Cha Yolmo. Atau itu tuh kayak. Apanya ya. Kayak musuhnya lah. Rifalnya gitu ya. Oh musuhnya gitu. Dia itu memang disini banyak mencuri perhatian. Karena sering beradul acting dengan pemeran utama. Nonton deh. Sumpah lucu. Lihat nih. Kayaknya aku udah nonton ini deh. Trailernya kita lihat. Iya aku udah nonton. Udah nonton. Udah nonton. Lucu banget. Ini Kim Soo Hyun. Kewenya. Dia juga lucu nih kalau main drakor nih. Cantik loh dia loh. Dia jadi ibunya loh. Aku udah nonton. Aku udah nonton ini. Udah selesai belum? Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Itu kadang-kadang ya. Konsep ya. Kebanyakan koreasai. Nah. Yang selanjutnya. Ini filmnya drakornya Cha Eun Woo. Di saat itu lah aku ketemu sama Cha Eun. Tapi ya. Cha Eun Woo ini ya. Bener-bener kayak sebegitu nonton main drakor. Dia tuh kayak langsung kayak berkilau kayak orang tuh gak akan mudah lupa gitu ya kan. Karena dia penyanyi juga. Oh gitu. Sebetulnya dia penyanyi. Dia dari. Boy band. Dia Idol juga. Oh Idol. Gitu. Ceritanya. Dia itu perfeksionis sih. Mulai dari alisnya ya. Cakep banget sih. Asli. Tinggi banget. Cakep. Kurus. Mukanya kecil segera gini. Segera gini. Segera genggaman ya. Kecil banget mukanya. Nah disini tuh judulnya My ID is Gangnam Beauty. Kayak kita tau kan cerita-cerita kalau misalnya pada operasi plastik itu di daerah Gangnam. Nah di daerah Gangnam itu guys banyak banget klinik-klinik kecantikan. Bener-bener. Bener-bener. Nah disini cerita dari drakor ini adalah seorang cewek yang akhirnya dia operasi plastik. Bener. Karena dia jelek banget. Dia ngerasa jelek banget. Dia insecure. Gak bisa bergaul. Akhirnya dia memang penampilannya tuh menjadi cantik. Berubah menjadi cantik. Tapi dia tetep insecure juga. Aku udah nonton film ini. Cuma cerita. Bagus banget. Jadi di kalangan itu tuh mereka ya walaupun mereka tuh udah cantik. Tapi kalau mereka datangin dari Gangnam. Dia suka jadi gosip sama temen-temannya. Dia tuh tuh. Lu tuh gak natural lah. Eh lo tau gak sih. Ternyata dia tuh cantik kayak plastik. Gigi deh. Gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi walaupun dia udah cantik tetep dibully gitu. Kasihan ya. Ih kasihan ya. Orang udah berusaha keras. Oh iya. Jahat dasarnya. Ternyata di korea ada juga yang julid ya Shay. Banyak. Nah ceritanya. Ini si cewek tadi tuh namanya Mire. Ini akhirnya berteman sama Kyung Sook. Yang diperankan oleh Cha Eun Woo. Mereka berteman dan akhirnya saling suka. Tapi disini baper banget sih mereka berdua. Baper ya. Hahaha. Kita lihat. Tuh. Ya Allah beningnya. Secantik. Dia masih dibully loh. Tuh. Tuh. Ya Allah beningnya. Tuh. 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 Ah Norma. Kami deh. Ih dibeliin kang Wironya. Boroboro. Wow. Soundtracknya aja megah ya. Megah loh. Bagus banget. Aku suka banget sih. Si Cha Eun Woo itu. Pertama ngelihat aja pasti kek. Aduh alis itu banget banget. Apalagi di True Beauty. Matanya. Aduh. TenangItang. Kalo ini buat kalian yang pengen liat yang cowok-cowok cakep-cakep ada disini Ini variety show namanya Handsome Tiger Wow Disini parah banget ada So Jang Hoon sebagai pelatihnya Ada Joy dari Red Velvet pengelola-nya Ada Lee Sang Yoon, ada Kim Sung Hyun, ada Kang Kyung Joon dan pastinya ada Cha Eun Eun Oh ada lagi dia, Kayung Yoon karang Sunda ya Bu Kayung Yoon Kalo disini ini ceritanya tuh programnya tuh program basket Dimana selebriti yang menyukai bola basket direkrut untuk membentuk tim bola basket Nah tim tersebut dilatih oleh Coach So yang kemudian berpartisipasi dalam turnamen Jadi ini ceritanya ya gitu deh tentang basket tapi isinya cowok cakep banget Cakep semua ya Cowok cakep banget semua Namanya Handsome Tiger Handsome Tiger Kalo di Indonesia Tiger apa namanya? Trio Machan Ini bener juga Trio Machan Ya Allah ternyata disana ada juga Handsome Tiger ya Ada juga Handsome Tiger loh Nah sekarang kita liat ya kayak gimana sih kalo variety shownya yang isinya cowok-cowok cakep Gimana liatnya? Segeri ya Bun Uwe? Uwe Uwe Aduh jangan uwe Gila ya orang-orang Korea itu tinggi-tinggi Gede-gede Ini tinggi banget Cumpah dia tinggi banget Tuh Kalian guys liat aja variety show nya judulnya Handsome Tiger dan pastinya ada di VIEW. Biar gak bosen, kalo udah capek-capek nonton drama, nonton variety show. Nah yang selanjutnya, ini tuh variety show nya yang terkenal banget disebutnya apa ya, Men on a Mission. Men on a Mission atau Knowing Brother, ini banyak lucu-lucu, jadi disini tuh ceritanya tuh di sebuah kelas. Mereka sebagai siswa baru. Oh gitu, kayak skets-skets lagi tuh kali ya. Bener, kayak skets-skets lagi tuh. Disini tuh ya pernah datengnya tuh, ada BTS, ada 101, ada EXO, Blackpink, TWICE, Virginia, Seventeen, banyak banget. Oh ada Seventeen juga? Bener. Bukan, iya dah. Kesel. Nah jadi disini tuh apa namanya, kita karena kita lagi bahas Caen Wu, kita liat episode yang ada Caen Wu nya. Oke, kuih. Heheheh. Sengbeh. Mulai, mulai. Astagur Allah lagi. Astagur Allah lagi, Astagur Allah lagi. Dia gak pernah makan tangan. Coba. Bisaan lah dia loh. Jago, jago, jago. Si Mirahnya bisaan loh dia loh. Ini apa? Bok. Susah tau itu. Cepetan. Gila. Tapi parietis shownya orang-orang kreator lucu-lucu dan unik-unik loh. Kayak jarang banget diakil sama orang-orang. Kalian bisa langsung ya, nanti aku kasih linknya. Akan hidang loh Bun. Aku kasih linknya, kalian bisa langsung swipe up dan bisa langsung nonton episode. Wow, harus nonton loh guys. Bagus-bagus. Aduh, caanmu. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu mengaktifkan view kalian di handphone ataupun di TV. Apa namanya, di Smart TV nya. Dan juga untuk naikin jadi premium guys. Bener ya. Ingat, gak mahal ya. Murah loh itu view, bagus banget. Gak ada halangan nontonnya gampang banget. Oke, itu aja dari kita untuk saat ini. Dan sampai ketemu di Rosa Drama Corner. Minggu depan. Cona. Cona.